Oke sebagai game survival horror yang mungkin bisa dibilang salah satunya yang memulai genre ini gitu ya Sebenernya Resident Evil itu cukup mengecewakan dari segi gorenya Ya gorenya kayak banyak darah, banyak potongan tubuh, banyak adegan-adegan yang mungkin cukup disturbing atau sadis Karena dari jamannya RE1 sampai sekarang tuh gue pribadi mengatakan kalau adegan gore di RE itu kurang ya Barulah mungkin setelah Resident Evil 4 dan setelah kita sampai ke era AI engine ini mulai banyak lagi yang namanya gore Karena di RE5 sama RE6 pun itu juga bisa dibilang cukup kurang Nah tapi dari kekurangan ini gue bisa mengumpulkan udah gue kumpulin 7 ya 7 list yang menurut gue merupakan gore terbaik Bukan gak bisa dibilang terbaik ya bisa dibilang gore tersadis atau ter-disturbing di seri Resident Evil sejauh ini Nah jadi ini adalah top list lagi Ini adalah 7 adegan gore tersadis dan ter-disturbing versi gue di sepanjang seri Resident Evil sejauh ini Nah dari list yang paling bawah di nomor 7 Ini sebenernya kita mulai dari Resident Evil klasik yaitu Resident Evil 1 sama 3 deh bisa gue bilang Tapi gue lebih condong ke arah Resident Evil 3 Lebih tepatnya ini adalah ke bagian decapitation dari BOW Hunter Memang sih gue di awal bilang kalau Resident Evil itu gak terlalu banyak gore pada awalnya Dan ini juga maksud gue lebih condong ke arah titel Resident Evil klasik Tapi ada something buat gue tuh yang cukup mengganggu ketika gue ngeliat atau ketika gue dapet dead scene dari Hunter disini Hunter seperti yang kita tau itu mereka cepet ya mereka cepet mereka punya cakar mereka bisa lompat Dan salah satu dead scene yang bisa termasuk ke instant kill Kalau misalkan kondisi karakternya lagi di antara caution atau danger Adalah mereka bisa lompat atau mereka bisa lunge kecil ke depan Dan kalau karakter kita ada di posisi yang tepat Itu kepalanya bisa langsung putus Terserah itu mau Chris, mau Jill, mau Carlos sekalipun Tiga-tiga dari orang ini juga bisa jadi korbannya Dan kalau di mercenaris juga semua karakternya pun juga bisa jadi korbannya Nah tapi apa yang bikin ini sedikit lebih disturbing lagi Adalah ternyata Hunter itu ketika dia berhasil menebas kepala karakter Atau menggal kepala karakter Kepalanya itu gak dilepasin Gak ada di lantai, gak ada dimanapun Kadang-kadang gue juga bingung ini kok kepalanya kemana gitu ya Karena biasanya kalau udah ada adegan potong kepala Biasanya Resident Evil itu kepalanya ditunjukin kemana Tapi ini gak keliatan Nah ternyata ada beberapa mode Ada beberapa video yang udah gue cekin di Youtube pun Yang menunjukkan kalau sebenarnya setelah kepala dari karakter itu dipotong Kepalanya itu ditahan sama Hunternya Jadi bisa dilihat ada di tangan Atau di cakar mereka Nah sebenarnya cukup sayang ya Kalau misalkan game klasik seperti ini Dengan segala keterbatasan grafis pada saat itu Tapi sanggup untuk bikin adegan yang cukup gore Dan at least menurut gue adegan yang cukup disturbing Sementara di Resident Evil 3 Remake Gak ada adegan yang sedisturbing ini Karena instant killnya di Resident Evil 3 Remake pun itu cuma sekedar Tenggorokan di slice atau digorok Dan udah beres disitu gak ada kepala yang dipotong Gak ada apa-apa selain itu gitu ya Jadi sangat disayangkan banget untuk Resident Evil 3 Remake Nah di nomor 6 disini ada Resident Evil 6 Khususnya untuk Dead Scene dari B.O.W. Rasklapanje Nah memang tadi di awal gue bilang Resident Evil 6 itu Termasuk salah satu judul RE yang adegan gorenya itu Hampir gak ada atau kurang Dan memang secara keseluruhan pun game ini lebih condong ke arah action Tapi satu Dead Scene ini bener-bener bikin gue keganggu Bahkan sampai sekarang Jadi gue kadang-kadang ngeusahain jangan sampe lah Kena Dead Scene kayak begini Karena agak jijik aja gitu Jiji sama diterbing gitu ngeliatnya ya Rasklapanje pun juga merupakan B.O.W. yang cukup menggelikan Di Resident Evil 6 itu sendiri Dan Dead Scene ini bisa kalian dapetin Kalau kalian gagal untuk shake off dari QTA Kalau misalkan kalian ditahan sama makhluk ini Nah kalau misalkan kalian gagal Mereka itu bakal ngeluarin lidahnya mereka Yang mungkin lebih mirip kayak parasit Terus lidahnya dimasukin ke kepala karakternya Sampai-sampai kepala karakter kita pun sampai ke belah dua di tengah Dan hasilnya adalah Ternyata mereka masukin larva Semacam larva Masukin larva ke karakter Dan setelah beberapa detik Rasklapanje baru yang berasal dari larva yang tadi Itu bakal keluar dari Badan karakter kita Dan langsung ada tulisan You are dead Memang sederhana sih Gak terlalu banyak darah Gak terlalu banyak potongan tubuh Yang keliatan juga Tapi Ketika kita ngeliat Kalau badan karakter kita Atau mungkin ironisnya adalah Badan Seorang Bukan seorang ya Mungkin badan pahlawan R.A. sejauh ini Yang mereka adalah veteran Yang mereka sering banget Basmi yang namanya zombie Dan segala macemnya Tapi tak kata badan mereka disini Dipakai untuk Numbuhin B.O.W. yang baru Ide itu Atau konsep itu yang bikin gue cukup terganggu Untuk ngeliat Dead Scene ini Bahkan ini lebih Mengerikan lagi menurut gue Daripada bagian yang Leon itu Didorong ke penggiling daging ya Kalau itu sih gak terlalu ngeri Karena Gorenya pun juga gak ada Tapi ini Rasa gorenya Rasa disturbingnya Menurut gue Bener-bener Dapet semua Di nomor 5 Ada dari Resident Evil 3 Remake Ya Meskipun tadi gue bilang Memang Resident Evil 3 Remake itu Efek gorenya Bener-bener Di downgrade banget Dari Resident Evil 2 Yang massive ya Tapi bukan berarti Game ini juga gak punya Satu scene yang cukup Disturbing Lagi-lagi ini Lebih mengarah ke Disturbing ya Untuk gorenya Nah ini bisa kalian dapetin Kalau kalian lawan Zombie Yang kepalanya Ada parasit Nemesis Alpha Dimana zombie itu Tercipta Dari mereka Yang udah diinfeksi Sama Nemesis itu sendiri Nah para zombie ini Itu kepalanya Bakal berubah jadi parasit Dan mereka juga punya Tujuan utama Untuk Ngincer Jill Nah kalau misalkan Kalian sampai Kena tangkepan Zombie-zombie ini Dan kalian gagal Untuk shake offnya Parasit dari Nemesis Alpha Ini bakal Ngelepasin diri Dari zombie Dan bakal langsung Ngelahap Bakal langsung Makan kepalanya Jill Bulet-bulet Tapi Bukan berarti Kepalanya langsung Dimakan Ditelon gitu aja Enggak Tapi justru parasit itu Bakal pindah ke kepalanya Jill Dan kita bahkan Gak bisa ngeliat Jillnya mati atau enggak Kita tetap bisa Ngedengar suara Jill itu Kayak Masih berusaha Untuk ngelepasin Gigitan Atau Cengkramannya Parasit ini Tapi lama-kelamaan Jill kayak nurut Gitu ya Kayak udah Berada Bener-bener total Di bawah pengaruhnya Parasit ini Sampai akhirnya Ada tulisan You are dead Ini cukup Disturbing menurut gue Dan cukup surprising loh Kalau Capcom itu Bisa bikin adegan Yang sedisturbing ini Tanpa mereka Bisa bikin adegan Atau Tingkat gore Yang sehebat Resident Evil 2 Remake Karena Resident Evil 3 Remake itu Sekali lagi Bener-bener Di downgrade banget Tapi buat yang satu ini Top notch Menurut gue Nah yang keempat Tentunya ada Resident Evil 4 Sebagai game pertama Menurut gue Dan gue rasa Kalian semua juga bisa setuju Game pertama Di serial Resident Evil Yang punya adegan gore Yang cukup Grafis banget Nah tentunya kita ngomongin Dari gergaji mesin dulu Karena itu adalah Kali pertamanya Kita bisa ngeliat Kepala karakter itu Kepenggal Dengan durasi yang cukup lama Dan bahkan kita bisa ngeliat Kepalanya itu gelinding kemana Dengan darah Yang juga Terus-terusan keluar Dari badan Dan juga kepala mereka Nah kalau misalkan Kalian main di PS2 nih Khususnya Buat kalian yang sering main Pake game shark Atau action replay Pasti banyak dong Yang main pake Infinite ammo Atau infinite health Nah kalau kalian main Pake infinite health Ini bisa jadi Lebih disturbing lagi Karena Ketika Kepala kalian dipenggal Sama dokter salvador Atau bela sisters Dan cheat Infinite health itu Aktif Ketika kepala Karakter kita kepotong Si game nya bakal freeze Ya Gak bakal ada tulisan You are dead Karena kan namanya juga Infinite health Dan memang tulisannya pun Juga health kita Masih penuh Tapi Kita bakal freeze Di pemandangan Karakter kita Yang darahnya udah Kemana-mana Kepalanya udah Entah kemana Jadi bener-bener Stuck disitu Dan gue rasa Banyak juga Dari kalian Yang waktu jaman bocah Ngeliat scene ini tuh Bener-bener cukup Bikin trauma ya Entah kalian mainnya Pake action replay Atau tidak Dan bukan cuman Dari si dokter Travador aja Tapi kepalanya Leon disini pun Juga bisa Buntung Dari berbagai macam hal Dua yang paling terkenal Atau tiga gitu ya Tiga dari yang paling terkenal Itu adalah Kalian bisa dipenggal Sama si Garador Yang buta Kemudian kepala kalian Juga bisa dipenggal Pake skit Skite Atau skite Apa ya gue gak tau Cera baca Tapi itu adalah Kapak yang panjang Yang dibawa Sama musuh Yang ada di kastil Kalau misalkan Nyawa kalian udah Sampai ke Kuning atau merah Itu kena lemparan disini Kepala Leon juga bisa langsung Kepenggal disitu Dan Kepala kalian juga bisa dipenggal Sama serangganya Salazar Yang ada di Gorong-gorongnya mereka Bahkan Untuk serangganya Salazar pun Juga bisa Ngelelehin Mukanya Leon Pake cairan asam mereka Dan Lelehnya pun Sampai Keliatan Tengkoraknya Leon Disitu ya Dan gak cuman Sampai di kepala Kepenggal aja Yang grafis Tapi Kalau misalkan Kalian ngelawan Si U3 Ya Boss U3 Di beberapa bagian Boss fight Ketika dia udah muncul Capit Di punggungnya Kalian juga bisa Dapet dead scene Dimana Kalau misalkan Nyawa kalian udah Di kuning atau merah Badannya Leon Bisa kebelah Jadi dua Ya Jadi antara bagian Tubuh bawah Perut ke bawah Dan juga perut ke atas Itu kebelah Jadi dua Agak shocking sih Menurut gue Yang kebelah Jadi dua itu Karena gue pernah Dapet itu secara Gak sengaja Dan gue kayak Aduh Untuk kepala Yang buntung pun Udah bikin gue Rada merinding Ini badan Kebelah Jadi dua Gitu ya Dan memang Ini adalah Sekali lagi Game Resident Evil Yang mungkin Bisa dibilang Memulai ya Trend dari Gore yang cukup Grafis Untuk serial Resident Evil Kedepannya Sayangnya Memang yang Seperti ini tuh Gak kebawa Di Resident Evil 5 Maupun Di Resident Evil 6 Nah nomor tiga Barulah kita masuk Ke Resident Evil 7 Yang menurut gue Bener-bener kayak Semacam upgrade Banget dari Resident Evil 4 Dari Segi Gore Yang mereka Sediakan Kalau ini Gue rasa Kalian juga Masih inget Banget ya Ini adalah Game pertamanya RI Engine Dan seperti yang kalian tau RI Engine itu adalah Engine Capcom Yang terbaik Sejauh ini Dengan kualitas grafis Yang juga Keren banget Udah gak perlu Banyak Ragu-ragu lagi Bener-bener kalian bisa lihat Yang mirip manusia banget Yang kulitnya Bener-bener mirip Kulit manusia banget Semuanya hampir realistis Dengan teknologi Yang namanya itu Photogrammetry Dan inilah yang bikin Semua gore Yang ada di Resident Evil 7 Itu bener-bener Kerasa Mengganggu Banget Udah gitu Tema gamenya pun Juga mendukung ya Dimana kita Ada di satu rumah Yang isinya itu Ada orang yang Pikirannya dikendalikan Awalnya mungkin Gak terlihat seperti Resident Evil Tapi Suasana seperti itu Dengan keberingasan Para penghuninya Khususnya si Jack Baker Itu bener-bener Mendukung banget Dan kadang juga Bukan karena Adegan gore Kayak misalkan Tangan dipotong Kaki dipotong Atau misalkan Ada orang yang dibunuh Dengan cara yang sadis Bukan cuman gitu doang Tapi ada beberapa Momen yang Mungkin Gak terlalu Keras banget Tapi kita ngeliat itu Bikin jijik Kayak disini Kepalanya si Deputi Yang dipotong Dan ada di kulkas Kemudian Ada bagian Ethan Yang harus masukin tangannya Kedalam badannya si Deputi Kemudian ada beberapa Ada juga Deputi Yang pas digantung ya Yang sebelum Dia dipotong Kepalanya Itu juga Bisa gue bilang Cukup Mengganggu Gitu Nah barulah Ada Resident Evil 7 Kita naik ke Resident Evil 2 Di nomor 2 Ya jadi ini kayaknya Beberapa nomornya Ada yang mirip ya Nomor 6 Resident Evil 6 4 R4 Sekarang 2 Resident Evil 2 Nah tentunya gue disini Ngomongin Resident Evil 2 Remake Karena Ini adalah Game keduanya R.E. Engine Setelah R7 Dan memang ini Punya efek Gore yang Cakep banget Ya gue bahkan Apa ya Kalau mau dibilang menjijikan Oke Tapi buat gue tuh Bener-bener cakep banget Gore di game ini Ini adalah yang namanya Ada juga efek Ragdoll Efek Ragdoll itu Jadi ya seperti yang bisa Kalian lihat di video Kayak kalau misalkan Ada zombie lagi jalan Ada mayat yang bisa Kesandung sama kaki mereka Ada mayat yang bisa Kebawa Bener-bener Efek Ragdollnya itu Kerasa ada yang bisa Guling-guling juga Secara gak sengaja Gitu ya Dan efek Gore ini pun Juga yang bikin Bagusnya Ini terus bertahan Karena semua Hampir semua mayat Zombie yang kita bunuh Mau kapanpun Dan dimanapun itu Ketika kita balik ke area itu Mayatnya pasti masih ada Mayatnya masih ada Dan bisa kita Bebas Rusakin itu mayat Seperti yang kalian lihat Di video ini Gue Bener-bener ngeliatin Leon lagi nembakin Mayat Pakai gatling gun Sampai Sisa badannya pun Tinggal badan bagian atas pun Bisa kalian lakukan Sesuka hati Seperti itu Disini juga Untuk efek pecah Kepala zombie Atau efek Headshot itu Lebih Satisfying banget Lebih satisfying banget Ketimbang semua Resident Evil Bahkan Village pun Lewat RA2 itu Bener-bener One of a kind Dari sisi efek Ragdollnya Dari sisi Graphical Gorenya Dari sisi Gore yang Biasanya Itu semuanya Dapet Kalau misalkan Di RE4 Mungkinnya Di awalinya 456 Atau 321 Kebawah Itu kalau Kepalanya pecah Itu ya bener-bener Kelihatan Literally Kayak pecah Tapi disini Pecahnya Itu beda Pecahnya Itu bukan Suara Kayak Pecah Biasa Tapi Ada suara Darahnya Ada suara Darah yang Ngocor Ada suara Daging yang Mungkin Pecah Jadi Disgustingnya Itu dapet Bahkan Gue rasa Ini adalah Game Resident Evil Pertama Yang menunjukin Kalau karakter kita Digigit sama zombie Sampai mati Itu menunjukin banget Kalau zombie-nya Ngeluarin daging Dari ya Manapun itu Entah dari leher Atau entah dari Badan apa Yang mereka Makan Gitu ya Dan kalau misalkan Karakter kita juga Cuman digigit Biasapun Itu bekas Gigitannya Masih ada Jadi merah-merah Kayak misalkan Di leher Atau misalkan Di kaki Atau mungkin Bekas cakaran Liker ya Di badan Karakter kita Itu kelihatan Bekasnya Dan itu Menurut gue Upgrade yang Keren banget Kalau misalkan Kita mempertimbangkan Betapa kerasnya Resident Evil 7 Kemudian kita Naik ke Resident Evil 2 Yang Wuh Ragdoll efeknya dapet Gorenya dapet Semuanya dapet Bener-bener Sadis Upgradenya tuh Kerasa banget Gitu ya Nah sekali lagi Sayang Resident Evil 2 itu Harus dilanjutkan Dengan Resident Evil 3 Yang dimana Semua efek-efek itu pun Di Downgrade Abis-abisan Gitu ya Nah Untuk nomor 1 Gue rasa Gak perlu banyak Bacot lagi Karena ini Bukan game Bukan juga Dead Scene Tapi kita akan Berfokus ke Satu Karakter Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!